Ada yang berbahagia, menantungan kemudian Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan, di bawah kepimpinan Bupati Ikhoman Kedisang Jaya dan Wakabupati Imadu dari Wirawan Pada kesempatan kami ini terserahkan seorang penyelit alat air sebagai juta pet air Dengan mengusung spirit sadu mawal anuragam yang bermakna, setia dan bijaksana melalui jalankan karma dan kesukaan pada rakyat Dan kabupaten Tabanan, di bawah kepimpinan Bupati Ikhoman Kedisang Jaya dan Wakabupati Imadu dari Kedisang Jaya dan Wakabupati Imadu dari Kedisang Jaya dan Wakabupati Imadu dari Kabupaten Tabanan Dimana uperangga yang ditampilkan pada kesempatan kali ini mengusung konsep Tridatu Yang mana warna Tridatu saat ini menjadi ikon Kabupaten Tabanan Dari setiap perangkat yang dibawakan mengandung makna sesuai dengan bentuk dan jenisnya Selanjutnya sebagai daerah yang juga banyak memiliki kesenian yang khas Kabupaten dengan julukan Lumpung Beras ini menampilkan tari pendet pangkung sebagai sajian kesenian khas Kabupaten Tabanan Tari pendet pangkung merupakan tari penyambutan yang diciptakan oleh Maestro Almarhum Iwayan Bege atau yang juga dikenal dengan nama Pantini Dari banjar pangkung, desa Delot Pekan, Kabupaten Tabanan Tarian ini juga pernah ditarikan keliling Eropa bersama Maestro Imadu Pada masa tersebut pada tahun 1957 dan 1963 Maria juga sedang popular namanya bersama gong pangkung Tari pendet pangkung pada kesempatan ini dibawakan oleh penari dari Sanggar Takso Kumara Dengan jumlah penari sebanyak 36 orang Excellenses Nisenghia's ladies and gentlemen As a region abundant in distinctive arts Known as the rice granary The Regency showcases the pended pangkung dance As a distinctive artistic offering of Tabanan Regency Pended pangkung dance, a welcoming dance created by Maestro Almarhum Iwayan Bege Also known as Pantini From Banjar Pangkung, Delot Pekan Village, Tabanan Dan tanah ini telah dilakukan di seluruh Eropa dengan Maestro Imaria Selain menampilkan kesenian khas daerah Duta Petaya Kabupaten Tabanan Juga menampilkan barungan gamelan Gong Soling Gamelan Gong Soling adalah barungan gamelan magia yang didominasi oleh instrumen tiuk atau suling bambu Dengan berbagai ukuran yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya Seperti kendang, kajak, kemok, cenceng kecek, gong puluh, dan kempul Untuk memaknai tema Janeketi Para maguna wikrama Kabupaten Tabanan menampilkan prosesi upacara Raja Suwala Raja Suwala adalah upacara Menekeleh atau biasa disebut Munggah Dehem Dimana usia peralihan dari anak-anak menuju Remaja Upacara ini dilaksanakan untuk anak wanita yang baru pertama menstruasi atau haid Sedangkan untuk anak laki-laki ditandai dengan suara yang mulai membesar Upacara ini merupakan bagian dari upacara manusia yatnya dalam agama Hindu di Bali And to interpret the theme Jana Kerti Para maguna wikrama Tabanan Rejensi present the Raja Suwala Ceremony Raja Suwala is a ceremony marking kelih Or commonly known as Mungah Dehe The transition age from children to adolescence Performed for girls experiencing their first menstruation While for the boys, it marks the dipping of their voice And this ceremony is part of manusia yatnya Ceremonis in Balinese Hinduism Aiming to seek blessing from Sangyang Semararate For a rider's ride during the puberty transition And this procession is accompanied by the Belaganyur Gamalan Ensemble Hadirin upacara Raja Suwala ini Bertujuan memohon kehadapan Sangyang Semararate Agar diberikan jalan yang baik Dan tidak menyesatkan bagi si anak yang akan menginjak masa pubertan Prosesi ini diiringi oleh Barisan Gamalan Belaganyur Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasukan Belanda dibuatnya tak berkutip dialah Sagungwa yang berteriak kencang memimpin pasukan untuk melawan Belanda dengan nama Balikan Wangayo selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati Balikan Wangayo terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati